Dan sekarang kita juga jualan oleh milah, Indonesia, Indonesia, siaplah kita, Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintai Yong mengatakan para pemain bertahannya tampil cukup bagus saat menghadapi tuan rumah Uzbekistan pada pertandingan terakhir grup A Piala Asia U22 2023 yang digelar di Stadion Istiqlal, Vergana. Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, malam waktu setempat. Uzbekistan sempat beberapa kali menciptakan peluang bagus untuk membobol gawang Indonesia yang dijaga keeper Dava Fashya. Namun berkali-kali pula para pemain bertahan Indonesia yang dikomandoi Muhammad Ferrari mampu menggagalkan serangan-serangan itu, sehingga pertandingan tersebut berakhir imbang 0-0. Saya rasa perihal pertahanan, kami tampil baik karena hingga akhir pertandingan tidak kemasukan gol. Jadi para pemain juga layak mendapatkan pujian. Untuk memenangkan pertandingan, seluruh tim harus menjadi satu selama 90 menit, kata Sintai Yong dalam jumpa persusai pertandingan. Hasil imbang melawan Uzbekistan belum cukup untuk membawa Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U-20 2023. Tim Nas U-20 hanya menduduki posisi ketiga kelasemen akhir grup A dengan 4 poin. Meski demikian, pelatih Sintai meyakini para pemain dapat memetik pelajaran, terutama dari pertandingan melawan Uzbekistan, terkait keterbatasan para pemain saat bertemu tim-tim dari negara yang lebih besar. Seperti yang Anda lihat, para pemain Uzbekistan secara fisik lebih besar dari para pemain kami, dan kondisi ini cukup menyulitkan para pemain kami. Jadi kondisi fisik adalah kekuarangan kami. Karenanya mulai sekarang mereka harus bekerja ekstra untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah perjuangan di level Asia, tim Nas U-20 akan kembali mengikuti turnamen penting yakni Piala Dunia U-20 Mei mendatang. Untuk kompetisi tersebut, pelatih Sintai mengatakan dirinya akan melakukan beberapa perubahan di dalam squad. Rencana ke depan kami, akan memberi waktu istirahat bagi tim. Lalu setelahnya kami akan melakukan sejumlah perubahan di squad pungkasin seperti di muat antara. Persik mendapat ujian berat dalam mempertahankan tren positif di Liga 1 2022 per 2023. Setelah meraih tiga kemenangan beruntun, konsistensi tim berjuluk Macan Putih akan diuji tim kuat Persik. Duel Persik vs Persik bakal berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Dalam kunjungannya ke kandang tim besutan Luis Mila, Vivaldo Alvis membawa 22 pemain terbaiknya. Termasuk di dalamnya empat pilar asing yakni, Anderson Nassimento, Rohit Chande, Flavio Silva, dan Renan Silva. Mereka berempat menjadi sosok vital di balik hat-trick kemenangan Persik. Dalam tiga laga terakhir, kombinasi empat pemain asing itu menghasilkan enam gol dan enam asis. Terkhusus Renan da Silva, sejauh ini dirinya telah menyumbang delapan gol dan lima asis. Hati-hati Persib, Persita dalam performa terbaik mereka, kalau terpeleset lagi maka PSM akan tersenyum lebar di kawasan timur Indonesia. Pada pertemuan di paru pertama Liga 1 2022-2023, selasa tanggal 6 Desember tahun 2022, antara kedua tim sempat terjadi kericuhan. Michael Kermencik dan Diego Michels terlihat bersitegang di tengah laga yang saat itu dimenangkan Persija dengan skor 1-0. Entah siapa yang mulai dan terprovokasi, kedua pemain terlihat saling pukul. Kini kedua tim akan kembali bertemu di putaran kedua, tepatnya pada pekan ke-29 Liga 1 2022-2023. Laga itu menurut jadwal akan digelar di Stadion Sehiri, Samarinda, Prabu, 8 per 3 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Duel di lapangan pasti ada. Tapi saya juga ingin tidak ada insiden antar pemain Persija dan Borneo yang terulang lagi, harap Thomas Doll. Persija membutuhkan kemenangan untuk tetap berada di jalur juara.